Rantatan kekerasan menjelang pemilu legislatif telah meresahkan warga Aceh. Untuk itu, Partai Aceh meminta agar polisi mengusut dan melindak berlaku kekerasan. Ketua Komite Pemenangan Partai Aceh, Kamarudin Abu Bakar, mengatakan bahwa gangguan keamanan di Aceh meningkat menjelang pemilihan umum. Kamarudin meminta semua pihak untuk tidak langsung menuduh Partai Aceh atau bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka yang berada di balik aksi kekerasan itu. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, ada 21 kasus kekerasan bernuansa politik yang terjadi menjelang pemilihan umum 2014. Untuk itu, Kamarudin meminta kepolisian untuk mengusut setiap kekerasan bernuansa politik menjelang pemilu sehingga masyarakat tahu pelaku teror yang sudah meresahkan itu.